Ready! Ini ruang operasi atau operation room. Jadi situation room ini berisi penuh dengan datanya. Kenapa disebutin situation room mbak? Ya karena kita harus mengahami situasi dari waktu ke waktu. Kita bekerja betul-betul by data. Tidak boleh AB, apalagi ngawur. Seperti kemarin yang kita rapatkan dengan pintas kementerian. Kita memprediksi kira-kira mudik kapan yang puncaknya, datangnya kapan, pulangnya kapan. Pak ini berganti tiap saat? Oh iya, ini anytime. Selalu berubah ya, berubah. I see. Dan ini online semuanya. Terus itu data covid ada di sana. Di sebelah sana ya. Sekarang mungkin konsentrasinya lebih ke sini ya pak ya. Karena kita fokusnya. Maksudnya sekarang kan udah lagi jelang arus mudik nih pak. Mudik lebaran gitu. Tapi di luar semua data-data ini pak, mungkin ini juga saya mewakili pertanyaan banyak masyarakat dan pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini. Sebenarnya kantor staf kepresiden dan staf presiden itu kerjaannya ngapain sih pak? KSP itu ngapain kerjaannya? Iya. Kita ada dasarnya, dasarnya dari kepres ya. Berikutnya dari situ, intinya adalah memberikan dukungan kepada presiden dan wakil presiden. Dukungan apa? Dukungan manajemen yang bisa diberikan oleh KSP. Sesuai untuk foksinya, yang pertama adalah mengelola isu-isu strategis. Maka di sini banyak kita melakukan komunikasi publik ya. Berikutnya, yang kedua melakukan debottlenecking. Oke. Jadi terhadap proyek-proyek nasional strategis yang menghadapi hambatan ya. Nah di situ kita gempur itu hambatannya ada di mana. Dan memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh pak presiden itu tidak adanya send tapi terdeliver dengan baik. Kita pastikan itu. Berikutnya, melakukan komunikasi politik ya. Dan hal-hal yang berkaitan dengan sumbatan-sumbatan itu. Tapi dari tadi kalau misalnya denger ya, the way Pak Muldoko ini bekerja, caranya masih militer banget nih Pak. Strategik, semuanya harus every detail, harus-harus tahu apa saja yang dilakukan. Bapak masih sangat membawa militer banget gak sih sebetulnya di KSP? Kalau dari perspektif Bapak sendiri? Kalau dari sisi cara kerja, masih ya. Tapi dari sisi leadership sudah berbeda. Beda-beda. Karena yang saya bawa anak-anak kecil-kecil gitu ya yang perlu bimbingan, perlu perhatian khusus. Tapi mereka anak-anak hebat yang kalau diberikan ruang untuk berkreasi luar biasa. Anak-anak KSP itu anak-anak muda-muda. Keren ya? Iya, keren. Dan biasanya... Cie keren. Biasanya jangan salah itu. Kalau lulusan dari sini, mahal itu di luar. Oh iya? Iya. Oh. Nice. Karena di sini, mungkin banyak gak percaya ya bahwa di KSP itu tidak lebih dari 125 orang. Yang kerja? Iya. Oh iya Pak? Iya. Padahal isunya yang dibahas luar biasa. Gede banget. Tapi, karena tadi satu orang bisa menangani empat persoalan, lima persoalan. Jadi, cepat pandai di sini. Oh. Mau masuk ke sini. Wah, saya direkrut. Hahaha. Bisa. Iya, Bapak. Kalau satu orang kerjaannya banyak, berarti kerja di KSP gajinya gede-gede banget tuh ya Pak? Apanya? Gajinya gede-gede banget kalau kerja di KSP. Gaji sih, agak lumayan sih. Agak lumayan sih. Bapak, katanya Bapak di sini itu juga punya spot untuk merenung. Sebagai anak senja kan tadi? Hahaha. Sebagai anak senja Bapak katanya punya spot buat merenung. Mau ngilihat? Mau? Boleh. Ada di mana sih? Ada di lantai 3. Di lantai 3. Katanya view-nya bagus banget di sana ya? Lantai 2 itu ruang kerja saya. Iya. Sambilan kita lewat kali ya Pak? Boleh. Oke yuk, let's go. Iya. Anak-anak muda semua ya di sini ya? Kakak-kakak ya? Iya. Mbak, bapak galang nggak Mbak? Gimana Mbak pertanyaannya? Hahaha. Biasanya apa yang bisa bikin Mbak Malu marah? Hmm. Jadi kalau kita terlambat mengerolah itu, jadi berkepanjangan. Wah, ini secret plus-nya. Pak mohon maaf saya pakai kacamai teman-temannya Pak. Panas bener? Panas. Jadi di sini. Nah ini, biasanya saya ngumpulin anak-anak kalau lagi apa itu, happy-happy gitu di sini ya. Party? Party ya, sore hari gitu ya. Oh, di sini. Karena nyaman ini kalau sore ya. Jam 5 itu keren banget. Asik ya. Oh, bisa ngelihat sunset di sini Pak? Bisa. Bisa banget. Oh, wow. Ini tuh Monas dan Monas di kantor beliau di situ. Oh, itu istana presiden tuh kalau misalnya dilihat ada di sebelah sana. Sananya Monas. Wow, benar-benar santer ya Pak. Bapak di sini biasanya ngapain? Nyenja, nyenja. Anak senja? Anak senja. Anak senja. Bawa teh atau kopi ke sini? Oh ya, anything. Anything. Ya, anything. Pokoknya emang habiskan sore lah gitu ya Pak. Ya. Bapak, aku mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi di. Boleh. Kalau di sini panas banget kita ya. Ya oke. Kita balik ke dalam lagi nih. Ya. Sekarang pengen ngelihat kantornya. Ya. Ini kantornya Bapak ya? Ini ngelihat kantornya. Wow, gede ya Pak. Kantor ini punya secara panjang ya. Apa tuh Pak? Karena selama kepemimpinan Bapak Soeharto ada di sini nih. Kantor kira-kira. Jadi waktu saya dulu menjadi komandan Kodim di Jakarta Pusat ya. Kantornya kan di Kemajarang. Ini salah satu obyek yang saya pantok ya. Ini Cendana terus Sunayan ya. Gak pernah ngebayangin gitu bahwa. Pada akhirnya yang dulu saya amankan itu. Sekarang bisa menjadi kantor saya. Saya tempati. Saya tempati. Bapak sih mau ngerasain dong Pak jadi Bapak duduk di situ saya boleh gak? Jadi Pamul Doko. Oke. Ada perlu apa? Ya. Lebih gelek dari saya. Gitu gak? Biar saya gitu gak? Silahkan duduk. Gitu ya Pak. Saya jambutnya. Silahkan Pak. Ternyata empuk. Kursinya mantap. Oke. Bapak. Aku pengen ngobrol lebih banyak lagi. Dalam hal kebijakan Presiden. Apakah Bapak juga ikut ngasih masukan secara pribadi? Pak Jokowi itu nanya langsung gak sih ke Bapak? Iya pasti. Beberapa hal pasti. Kebijakan strategis. Dan biasanya diundang beliau sambil ngopi di halaman. Oh. Halaman belakang teras itu. Pistana. Dengan Pak Sekap dan Pak Mensesnek. Diskusi disini. Melihat perkembangan-perkembangan situasi ke depannya gila-gila ya apa. Oke oke. Nah pertanyaanku selanjutnya Pak. Apakah Bapak juga apa ya? Menyerap berbagai aspirasi dan juga wacana di tengah masyarakat terkait dengan pemerintahan. Mungkin salah satunya adalah tentang ibu kota baru. Nah IKN ini seperti apa sih Pak kan pertentangannya banyak sekali ya. Tapi tetap dieksekusi tetap dijalankan. Ya kalau bicara IKN saya pikir berbicara bukan di zaman Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu pelanjut. Dari pemikiran besar yang sudah dicanangkan pemikiran itu oleh Pak Karno dan presiden-presiden berikutnya gitu. Hanya mungkin karena waktu itu apa konfigurasi politiknya yang belum ketemu ya. Sehingga sulit untuk diwujudkan. Nah kebetulan saat ini konfigurasi politik di DPR ya itu majority bergabung dengan pemerintah. Sehingga cukup memberikan apa kemudahan untuk melahirkan sebuah kebijakan gitu. Tapi ada yang bilang juga bahwa IKN ini menjadi salah satu faktor. Pak Jokowi kalau saya boleh kutip Pak Jokowi diwawancara saya di program ini juga pernah bilang bahwa mungkin salah satunya IKN ini yang menjadi pendorong keluarnya isu tiga periode Pak. Supaya karena kalau cuma sampai sini doang nggak bakal salah saya nilai satu periode lagi. Ya itu kan berkaitan dengan persepsi publik. Persepsi publik nggak bisa dilarang tapi perlu kita jelaskan gitu. Kalau berkembang siapa yang bisa melarang dalam kondisi demokrasi seperti saat ini. Tetapi perlu kita jelaskan. Penjelasannya seperti ini. Bahwa mulai dari presiden tahap pertama, kepemimpinan lima tahun pertama itu sudah mulai memikirkan tentang IKN. Justru yang membuat desainnya dari awal desain besarnya itu dari Pak Brojo. Jadi mestinya jangan buru-buru dikatakan. Oh karena IKN ini perlu waktu dan seterusnya atau disiapkan untuk menuju ke tahapan kepemimpinan berikutnya bagi Pak Jokowi itu menurut saya nggak tepat. Karena IKN ini kalau melihat rencaranya sampai dua puluh tahun yang akan datang. Lima sampai dua puluh tahun yang akan datang. Memangnya bertahan sampai dua puluh tahun yang akan datang. Jadi menjadi tidak logis pemikiran itu. Tapi sekali ini perlu dijelaskan. Nah tapi terkait dengan wacana tiga periode ini sendiri gimana Pak? Sebetulnya ada yang bilang kan sebetulnya ini bergulirnya awalnya juga dari istana. Ada yang bilang mungkin istana testing the water aja nih gimana respon masyarakat. Ternyata responnya semuanya menentang. Kalau yang Bapak lihat perspektif Pak Modoko itu seperti apa? Ya saya sebagai pembantu Presiden ya saya berpegang pada apa yang diucapkan oleh Presiden. Sangat clear ucapannya. Bukan hanya kemarin enggak sebelum-sebelumnya juga sangat clear bahwa Presidensi sangat taat kepada konstitusi. Itu pegangannya. Menurut Bapak, Bapak yakin nggak sih pemindahan Ibu Kota ini akan berjalan sesuai dengan target? If benar masa pemerintahan Pak Jokowi akan selesai sebentar lagi. 2024 mungkin Indonesia akan punya pimpinan baru kalau kita benaran pemilu 2024 nih Pak Nanti. Apakah suksesornya nanti akan bisa menyelesaikan ini sesuai dengan target? Kalau Bapak ngeliatnya gimana? Ya, menurut saya kalau dasarnya undang-undang mestinya itu harus berjalan. Berikutnya, dasar dari background siapa yang akan memiliki ke depan? Maka kita juga perlu bersepakat dong mencari pemimpin yang seirama dengan apa yang dipikirkan oleh Pak Jokowi sekarang. Kan begitu dong? Pak Muloko udah seirama kan? Pak Muloko seirama kan sama Pak Jokowi? Jangan buru-buru, just like begitu. Tapi sebenarnya saya paham apa yang telah dipikirkan oleh Presiden. Oke, baiklah kalau begitu. Sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya punya games untuk Bapak. Namanya adalah Reality Check. Nah, jadi pertanyaannya gampang banget Pak. Bapak cuma harus tinggal memilih pilihan pertama atau pilihan kedua? Gak boleh memilih ya Pak. Harus sesegera mungkin. Udah siapa? Ini otoriter. Otoriter. Enggak Pak, ini games Pak. Baik, langsung saja kita main Reality Check. Berkebun atau berpolitik? Berkebun. Pejabat pemerintah atau pejabat parpol? Pemerintah. Dua atau tiga periode? Dua lah jelas. Bikin partai baru atau lanjutin partai lama? Menurut kamu? Menurut Bapak? Boleh dong kita gantiin pertanyaan. Emang lu aja yang punya hak ini Pak. Pak jawab Pak, aturannya gitu Pak. Oh gitu. Bikin partai baru atau lanjutin partai lama? Dua-duanya mungkin kan? Menurut satu? Lanjut. Oke, lanjut. For the future, tetap jadi pembantunya presiden, apa jadi presidennya? Menurut kamu lagi? Enggak, menurut Bapak. Menurut Bapak? Udah jelas kok Pak jawabannya? Tergantung kehendak yang kuasa. Gitu ya. Kalau kehendak yang Pak Muldovo? Ih lupa ya? Jangan pandai merasa. Gitu ya. Jangan apa? Merasa pandai. Merasa pandai. Tapi pandai merasa. Itu yang paling penting lah. Jadi pilih jadi presiden ya? Iya lah. Jangan gak Pak? Insya Allah. Insya Allah. Oke, itu dia. Ini suka maksa ini. Bapak, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi hari ini. What's next? Apa yang masih pengen Bapak capai? Kalau sudah dua periode Bapak ada di KSP, setelah ini Bapak mau ngapain? Hmm. Saya ingin memperbaiki nasib petan. Hmm. Dan saya ingin memperbaiki pertanian di Indonesia. Itu. Basic kita di situ. Karena, apa, tantangan ke depan. Populasi semakin meningkat. Sedangkan sumber daya semakin menurun. Terus yang kedua, saya juga sedang memikirkan, bagaimana kita lompat menghadapi perkembangan teknologi sekarang. Kita sudah gak bisa lagi menggunakan benda apa itu, menuju kepada internal combustion engine. Mobil-mobil konvensional, maka kita harus kontak kepada mobil istri. Nah itu. Nenek. Itu yang sedang saya pikirkan sekarang. Hmm. Dan saya lakukan. Ada penanya. Tanya. Tanya dong. Bapak pengen banget ditanya soal mobil listrik. Nah. Apa sih lagi seorang Bapak melodokok kerjakan terkait dengan proyek ini? Nah. Ini sebenarnya, hmm. Orang lain berwacana saya sudah melakukan sesuatu. Hmm. Gitu. Jadi, sedikit cerita ini ya. Tentang bagaimana perjalanan saya dalam sebuah perlindungan setelah saya pensiun. Gitu. Sampai saya memikirkan masalah pertanian di Indonesia. Saya memberikan mobil listrik di Indonesia. Gitu. Gitu. Kita harus punya brand sendiri. Brand anak bangsa tentang mobil listrik. Karena dengan teknologi ini kita bisa melawan pelompatan. Hmm. Gitu. Nah. Saya sudah melakukan itu. Dan alhamdulillah sekarang dengan MAB ya. Mobil anak bangsa itu saya sudah membuat bus dan sudah komersial sekarang. Oh. Nice. Dan harga sangat kompetitif. Tidak. 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 Tidak.